Kenaikan suku buku Amerika akan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Selama akhir pekan kemarin, Shanghai melaporkan adanya rekor kematian, dan memperingkatkan bahwa virus tersebut menyebar secara diam-diam. Permintaan minyak China pada bulan April diperkirakan akan turun 20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menurut beberapa orang sumber anonim yang dikutip oleh Bloomberg. Jika dikalkulasikan, itu setara dengan penurunan konsumsi minyak mentah 1,2 juta barel per hari. Dari sisi pasokan, Libya diperkirakan akan segera melanjutkan produksi minyaknya dalam beberapa hari mendatang. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 08-1-212-983-101. Sekali lagi, 08-1-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.